Putri S. Jilid 37 Tamat Tai Liyongko Bergemerataklah dinding ketenangan istana hantu Jerit histeris itu disusul roboh pingsannya wanita ini Pendekar rambut emas menarik napas dalam sementara putrinya sudah menyambar iparnya itu Kedukaan Soateng masih lebih ringan dibanding kedukaan wanita cantik ini Sintala benar-benar terpukul hebat Dan ketika cerita itu selesai ditutup dengan robohnya wanita ini Maka siang le dan pendekar rambut emas berkejap menahan runtuhnya air mata Ternyata pukulan yang diterima wanita ini hebat sekali Ketika sadar Sintala mengguguk dan menangis lagi Menubruk dan pingsan untuk kedua kali, dipelukan Soateng Lalu ketika ia siuman untuk ketiga kalinya Maka ia terlongong-longong dan duduk diam seperti patung, bibir berkemak Kemik memanggil Tai Leong Koma Leongko, Leongko Siapapun merasa hancur melihat keadaan wanita ini Diam-diam pendekar rambut emas menyesal Akhirnya menyerahkan semua itu kepada putrinya Dan secara perlahan mereka akan membujuk dan memulihkan keadaan wanita itu Dan ketika pertemuan itu selesai sementara Bun Tiong muncul Tiba-tiba maka anak ini menggigil menemui kakeknya Pendekar rambut emas terkejut Kong-kong, ibu kenapa? Mana ayah? Repot pendekar ini menjawab Akan tetapi menepuk-nepuk pundak cucunya Ia berkata juga, tak ada apa-apa, tak ada yang serius Kau anak kecil kenapa tiba-tiba ada di sini, Bun Tiong Hayo main-main di luar dan jangan kemari Aku mendengar ibu menangis, menjerit, dan sekarang ibu seperti patung Tidak, kau jangan bohong kepadaku, Kong-kong Ada apa dengan ibu dan mana ayah? Aku tak mau pergi kalau kau belum memberi penjelasan Pendekar rambut emas mengerutkan kening Bun Tiong adalah anak yang keras hati dan keras kemauan Juga keberaniannya tak perlu diragukan lagi Anak ini adalah putra Raja Wali Merah Kakeknya pun akan dilawan kalau rasanya tidak benar Dan karena anak ini berhak tahu pula Akhirnya pendekar itu menjawab juga Hati-hati, baiklah, ibumu menangis karena ayahmu terluka Tapi pamanmu bengan membawanya pergi Nah, cukup dan keluar sana Bun Tiong, kami orang-orang tua tak mau diganggu Ayah, ayah terluka Siapa yang melukai? Cukup jangan bertanya banyak-banyak Selanjutnya adalah urusan orang-orang tua dan kau pergilah Kalau begitu pasti orang Pulau Api Baik, ku tuntut perhitungan dengan pemuda itu Kong-kong, biar aku atau dia yang mampus Bun Tiong tak peduli bentakan kakeknya Dan justru pendapatnya sama dengan pendapat Seng Ibu Orang Pulau Apilah yang mencelakai ayahnya Dan karena di situ ada pemuda Pulau Api itu Dan ia melompat serta keluar Maka anak ini sudah siap menyerang dan mengadu jiwa dengan tanbong Hei, pendekar rambut emas membentak dan berkelebat Kemana kau, Bun Tiong? Tunggu Aku akan mengadu jiwa dengan jahannam di luar itu Orang Pulau Api telah melukai ayahku, Kong-kong Dan aku harus membalas Bukan, kau salah Tunggu dan dengar kata-kataku, Bun Tiong Yang mencelakai ayahmu adalah Wiwi Moli dan bukan orang Pulau Api Tahan pendekar rambut emas yang sudah menangkap dan mencengkeram cucunya ini Tak jadi dilawan dan diberontak ketika Bun Tiong mendengar itu, tadinya siap melepaskan diri dan menendang Seng kakek Karena betapapun ia tak mau mengalah Maka ketika anak itu tertegun dan tampak kaget Seng kakek sudah meremas bahunya Maka anak ini mengeluh dan jatuh terduduk Wiwi Moli, nenek lembah es itu ia seakan tak percaya Ya, nenek itu, Bun Tiong Karena itu jangan serang pemuda itu Karena bukan orang Pulau Api yang mencelakai ayahmu Melainkan nenek itu Akan tetapi ayah mengalahkannya itu dulu, sekarang lain Ayahmu Berkorban demi pamanmu Bengan Sudahlah jangan banyak tanya Karena kau anak kecil tak perlu ikut campur Kim Emu Ueng membebaskan cucunya lagi Dan Bun Tiong terhuyung-huyung Anak ini terbelalak, mengeluh dan tiba-tiba berteriak keras Lalu ketika ia melompat dan berlari ke dalam Maka Bun Tiong menubruk ibunya Pecahlah tangisnya LBU, ibu Tugas Soateng bertambah Bun Tiong mengguguk dan mengguncang-guncang ibunya Dan tiba-tiba Sintala sadar Wanita yang semula mematung ini mendadak sepasang matanya bergerak hidup Seruan dan guncangan putranya itu rupanya menyadarkan dinding batinnya Dan ketika ia menarik nafas dalam dan balas memeluk putranya, ibu dan anak bercucuran air mati Akhirnya wanita ini bangkit berdiri menuju kamarnya sendiri Soateng membawa ncinya ini ke kamar pribadi Aku tak mau diganggu, biarkan kami sendiri Terima kasih, Eng Moi Katakan kepada Gak Ho bahwa kami tak mau diganggu Soateng menangis pula mengantar ncinya itu ke kamar belakang Berkali-kali ia tersedak dan diremas-remas Sekalau ibu dan anak berdekap-dekapan, Bun Tiong menangis sejata jadinya dipelukan ibunya ini Tapi ketika pintu kamar ditutup dan ia kembali ke tempat semula Maka di ruangan itu ayahnya dan suaminya Sama-sama muram, duduk tak mengeluarkan kata-kata Leko, ayah Sudahlah, semua yang terjadi tak mungkin ditarik kembali Satu-satunya jalan hanyalah menghadapinya dengan tenang Eng Ji Betapapun penderitaanmu lebih Ringan dibanding Sintala Biarkan ia di kamarnya tak usah diganggu Aku terpaksa menceritakan kepada Bun Tiong karena ia memaksa Wanita itu mengangguk-angguk Siang Le memeluk istrinya dan Siang Hwa Serta Siang Lan muncul bergegas Mereka memberitahu bahwa pemuda Pulau Wapi itu pergi Secarik surat disampaikan kepada pendekar rambut emas Dan ketika pendekar itu tertegun membaca ini Maka Kim Moueng termanggu menahan nafas Tiba-tiba teringat surat bengan Lah pergi karena tak enak melihat suasana disini Ah, semuanya jadi keruh, Siang Le Tapi mau apa lagi? Bacalah Si Buntung menerima dan membaca Ternyata Tan Bong meninggalkan tempat itu setelah mendengar jeritan Sintala Tahulah dia Bahwa pemuda Pulau Wapi itu tak enak hatinya Dan ketika ia menghela nafas dan mengembalikan itu kepada Gak Hunya Maka ia bertanya apa yang harus dilakukan Semua semakin tak enak Tapi kalau kita tidak menceritakan ini tentu lebih tak enak lagi Gak Hun, sekarang apa yang hendak kau kerjakan dan bagaimana dengan Sintala? Biarkan dulu, perlahan-lahan kita menghiburnya Aku sendiri hendak menenangkan pikiranku dengan bersama di Kau temanilah anak istrimu, Siang Le Sudah saatnya kalian sekeluarga berkumpul Pergilah dan aku akan ke pantai Gak Hun akan bersama di di Ceruh Hitam? Ya, di situ Kalau ada apa-apa susulah aku Lalu ketika pendekar ini bangkit dan berkelebat Akhirnya Kim M.O.U. Eng meninggalkan ruangan itu Menuju Ceruk Hitam di mana ia dapat menenangkan pikiran dengan samadhi atau siulian Di Ceruk tepi pantai ini desir dan angin lembut akan menina bobokannya dalam Keheningan menunggal, itulah tempat yang baik untuk bersepi diri Namun ketika malam lewat dan kokok ayam jantan menyambut datangnya pagi Ternyata samadhi pendekar ini diganggu datangnya menantu dan anak perempuannya Siang Le dan Soat Eng sama-sama berkelebat muncul, wajah berubah Ayah, Enci Sintala Minggat Gak Hau, Bun Tiong dibawah ibunya Terbukalah sepasang meta pendekar ini Kim M.O.U. Eng, yang semalam mulai hanyut dan tenggelam dalam malam samadhi tiba-tiba tersentak di pagi itu Di belakang dua orang ini muncul Siang H.W.A. dan Siang Lan menangis terseduh-seduh Di belakang merek tersuruk jatuh bangun, tampaklah Chao Chun menggendong Lok Gie Semua menangis dan berseru menyebut ibu dan anak itu Dan ketika pendekar ini bangkit dan membelalakan matanya Semalam ada tanda-tanda rahasia yang diterima getar batinnya maka puterinya dan menantunya terseduh-seduh, terutama Soat Eng Mereka, mereka telah pergi Enci Sintala membawa Bun Tiong Ah, tentu mereka ke Himalaya, ayah, mencari dan membalas dendam kepada Wiwi Moli Apa yang harus kita lakukan dan bolehkah ku kejar dia? Kita harus mencegahnya, nenek itu sakti Tidak, jangan Belum tentu Sintala mencari nenek itu, Eng Moy Siapa tahu kelembah malaikat menyusul bengan Berkali-kali ku katakan jangan pergi dan dengar dulu apa kata ayahmu Siang Lai mencekal istrinya kerat-kerat dan pendekar rambut emas mengangguk-angguk Apa yang dikata si Buntung tepat, bisa jadi Sintala menyusul suaminya ke sana, lembah malaikat Maka ketika ia menarik napas dalam dan menenangkan guncangan batinnya maka sekali lagi pendekar ini menahan sesuatu yang perih, batuk-batuk Suamimu benar, jangan gegabah Mencari nenek itu adalah perbuatan bunuh diri, Eng Ji, lagi pula tidak tepat Tai Leong memang terluka tapi belum tewas, Sian Su dapat menyembuhkannya Tapi kalau Beng An gagal Hektometer, berandai-andai hanya mencemaskan diri sendiri Soateng, tapi semalam aku telah mendapatkan isyarat batin Sintala sudah pergi, percuma dikejar Marilah kalian temani aku di sini dan harap anak-anak disuruh pulang kembali Ayah, ayah hendak menyuruh kami berpangku tangan? Bukan berpangku tangan, Soateng, justru mengajak kalian mencari hikmah dari semua peristiwa yang terjadi ini Marilah, temani bersama di dan suruh anak-anak pulang Semalam aku melihat sesuatu dan apakah Kayan akan melihat itu pula Wanita muda ini tertegun, ragu dan mengerutkan kening Tapi Sian Leong sudah mengibaskan lengannya kepada anak-anak itu, juga Chao Chun Lalu ketika si Buntung ini minta agar mereka kembali Maka Sian Leong menangkap getaran seperti apa yang ditangkap ayah mertuanya itu Kalian dengar, Kong Kong minta semuanya pergi titik kembali dan jaga rumah baik-baik Sian Leong, tunggu kami di sana Kami hendak menemani Kong Kong bersama di dan jangan ganggu kami bertiga Dan Ibu, bawa anak-anak pulang dan jangan menangis lagi Kao Chun terisak dan mengangguk-angguk Sebagai anggauta keluarga pendekar ini tentu saja ia mengerti dan maklum apa yang dikehendaki Sian Hwe dan Sian Lan menghentikan tangisnya ketika disambar nenek mereka itu Lalu ketika mereka kembali dan meninggalkan tempat itu maka Sian Leong melompat dan duduk di sebelah gagunya, bersilah Eng Moe, mari cepat Ayah minta kita menemani di sini Wanita itu mengangguk dan meloncat pula ke situ Batu besar yang diduduki pendekar rambut emas kebetulan cukup luas dan enak dipakai Empat orang pun bisa bersilah di sini Dan ketika pendekar itu tersenyum dan mengangguk Mengembalikan perasaannya maka dia berkata bahwa sebaiknya semua sama-sama diam Semalam Ibu dan kakekmu muncul di sini Aku tak tahu maksud mereka, Engji Tapi pasti ada sesuatu yang penting Marilah bersama di dan tutup metu kalian Ibu, kakek kau bengkui Ya, mereka Semula mereka melayang-layang di atas permukaan laut, mendekati tempat ini Namun ketika tangis dan suara kalian membuyarkan sama diku maka mereka pun menghilang Ah apakah artinya itu, ayah? Apakah, apakah? Tak usah berandai-andai lagi Aku pun tak tahu maksud mereka, Engji Mari bersilah dan tutup metu Tunggu, Sian Leong berseru teringat sesuatu Bagaimana dengan surat itu, Gakhu, surat untuk diwengan Apakah dibuka dan dilihat bertiga Surat soat Eng tertegun, alisnya terangkat naik Ya, surat yang belum dibuka Gakhu, Eng Moi, kutemukan ketika jatuh Aku tak berani membukanya dan Gakhu juga tidak semata menjaga perasaan ante Kami belum membuka itu Hektometer, surat itu adalah surat ibumu untuk adikmu dulu Satu untukmu itu, soat Eng, satu untuk adikmu Bengan Coba ku lihat, nyonya ini bernafsu Kenapa Bengan membuangnya? Bukan dibuang, melainkan jatuh Surat Itu ku dapatkan di Himalaya ketika ante membawa Tai Leong Dalam keadaan buru-buru surat itu jatuh tanpa disadari Jangan katakan bahwa itu dibuang Baik, tunjukkan padaku, ayah, atau mari sama-sama kita baka Aku penasaran Hektometer, bagaimana surat ibumu untukmu? Itu Tak ada yang istimewa, hanya minta Agar aku dapat memberinya cucu laki-laki, sedikit memakileko Tapi setelah Hokgie lahir ternyata ibu tak melihat cucunya itu Soat Eng terisak dan mengeluarkan surat ini dan Seng ayah membaca dengan kepala mengangguk-angguk Memang tak ada yang istimewa di situ, kecuali mengharap cucu dan sedikit menyindir Siang Lee Namun karena Kim Hujan tewas ketika Hokgie lahir, Seng cucu tak sempat dilihat meneknya Akhirnya pendekar rambut emas mencabut surat itu, gemetar Aku pribadi tak pernah membaca surat-surat anakku, khawatir menyinggung perasaan mereka Kini kalian berdua ingin tahu surat itu, Soat Eng, biarlah kita lihat dan kita ketahui isinya Kalau langkah ini keliru biarlah bengan memaafkan kita Semoga adik kalian itu tak memarahi kita Lalu ketika dengan hati-hati dan jari menggigil pendekar ini membuka surat itu Maka terbelalaklah matanya membaca sesuatu, Soat Eng dan suaminya juga turut membaca Bengan, puteraku Surat ini kubuat setelah semalam ibu bermimpi ditemui kakekmu, Hubengkui Roh kakekmu mendatangi ibu, mengancam Dulu sebelum kau lahir kakekmu ingin bersemayam di tubuhmu, tapi ku tolak Kebesaran dan jaman keemasannya ingin dinikmatinya lagi Kakekmu ingin kau menjadi penadekar tanpa tanding, anakku, mengulang jaman kejayaannya dulu Aku takut LBU dipaksa membuat surat ini agar kau tahu Kau diminta bertapa, tiga hari Roh kakekmu ingin masuk ke tubuhmu dan mengulang sepak terjangnya dulu Namahutai Hiyap ingin diangkat Kejayaan dan masa keemasannya ingin dibangkitkan lagi Kalau kau tak mau melakukan ini maka kakekmu akan menjemput ibumu Aku takut Kau diminta menjadi jago nomor satu, puteraku Mengalahkan ayahmu dan juga kakakmu Tai Leong Pendeknya kakekmu penasaran ia masih tak mau terima Kalah dengan keluarga Kim Keluarga Hu ingin unggul Dan untuk itu ia ingin berkiprah lagi di dunia Kang Ou dengan memasuki tubuhmu Ibu sudah bercerita, selanjutnya terserah kau Aku takut dan bingung menghadapi kakekmu yang keras hati ini Semoga kau selamat Ibumu Soat Eng menjeret kecil dan tiba-tiba mengguguk selesai membaca surat ini Wanita itu menangis dan menutupi muka membanting-banting kaki Sementara siang leh, suaminya tertegun dan meremas-remas tinju teringat mendiang kakek gagah bernama Humeng Kui itu Kakek yang akhirnya tewas di tangan seorang pemuda licik dan curang bernama Togur Yang juga akhirnya tewas di Sam Leong Tu ini Dan ketika ia berkerut-kerut atara gemas dan marah Juga tak habis pikir maka pendekar rambut emas sendiri menghela nepas panjang pendek teringat Bekas mertua yang keras hati dan keras kepala itu Termenung teringat kisah beberapa puluh tahun yang lalu di mana ia mengalahkan jago tua itu Hu Beng Kui marah-marah dan hampir saja puterinya sendiri dikorbankan Setelah puteranya bernama Beng An Kini nama itu dipakai puteranya pula tewas gara-gara seng ayah yang keras hati dan keras kepala itu Hu Beng Kui memiliki dua anak laki-laki dan perempuan bernama Hauswat Lian dan Hu Beng An Jadi Beng An yang sekarang memakai nama pamannya, kakak dari mendiang ibunya itu Dan ketika surat itu terkulai di tangannya yang gemetar dan menggigil mendadak siang leh menuding dan berseru Hei, itu ada tulisan lagi, gak hu Masih ada surat lain Kim Emo Ueng terkejut Di balik lipatan kertas ini ternyata ada surat lain pula yang membuat ia tertegun Tadi surat itu tak terlihat karena tertutup lipatan kertas Secara kebetulan menghadap si buntung dan siang leh itulah yang melihat Maka ketika ia membal dan menggaca Itu tiba-tiba ia tersentak karena isinya dua bait syair yang gaya serta penampilannya dikenal sebagai milik Bu Beng Siansu Berarti istrinya telah bertemu dengan kakek dewa itu sebelumnya Ah, ini syair Bu Beng Siansu Benar dua bait syair Berarti ibu telah bertemu kakek itu, ayah Heran bahwa kita tak mengetahuinya Soat Teng, yang menghentikan tangis dan sedu sedannya tiba-tiba saja langsung berseru dan terkejut serta heran Siang leh berdecak dan mengeluarkan rasa kagetnya pula Dan ketika kembali mereka membaca surat itu maka masing-masing melihat syair yang membicarakan tentang riuh burung dan ikan serta isi bumi Biarkan riuh burung berkicau Lihatlah ikan di sungai yang ceria kecipak berwarna-warni penuh pesona membuat takjub Elok amat seisi bumi Sudah berjalan berabad-abad apakah kita melihat ini Indah Nian sepanjang jagad Hektometer, peninggalan bu Beng Siansu Apa artinya semua ini Engji, ibumu ternyata tak pernah bicara apa-apa kepada aku Heran, suratnya bercampur dengan surat bu Beng Siansu Benar, dan aku juga bingung Hanya kakek itu yang bisa menerangkan, ayah LBU juga tak pernah bicara apa-apa kepada aku Ini semua bersumber dari Kongkong Tak usah menyalahkan kakekmu Yang meninggal sudah meninggal Engji, jangan disakiti lagi Biarlah kita renungkan semua ini dengan bersama di Benar, aku mulai menangkap sesuatu Ada getaran yang kuterima, gak kau, yang berhubungan dengan ini Marilah kita bersama di dan jelaslah sudah kenapa Beng An menjadi Tianted Hiap lah telah kemasukan roh Kakeknya, Hu Tai Hiap malang melintang sejenak Tapi terseret urusan lembah es dan orang-orang pulau api siang leh Yang berubah dan terbelalak pucak Tunggu dan menerima sinar gaib Engji, diam dan bersilah menangkap petunjuk-petunjuk Marilah bersilah dan kita tunggu datangnya kebenaran Soateng berdebar dan masih membelalakan matanya Ia sudah tidak menangis lagi dan justru merasa tegang Ada tali kait mengait dalam urusan ini Surat ibunya bercampur dengan surat Bubeng Siansu pula Menarik Dan ketika ia melihat suaminya Mengangguk dan memejamkan mata Menyuruh ia duduk diam Maka wanita ini pun bersilah dan sudah mengheningkan cipta Menarik semua pusat pikiran ke titik samadhi Dan tenggelamlah dia mengikuti suaminya Siang leh sudah menyusul pendekar rambut emas Dan ketika tiga orang itu berubah menjadi patung-patung hidup yang tak bergeming bagaikan arca Maka masuklah ketiganya ke dalam alam keheningan Dimana segala sesuatu tak dirasa lagi oleh indra kasar Melainkan oleh syaraf batin yang amat halus dan pekas sekali Bergetar dan memancar keluar Dan tampaklah cahaya kesucian bersinar perlahan-lahan Kian lama kian terang untuk akhirnya naik ke atas Dalam keadaan seperti ini seseorang sudah siap menerima denyut kebenaran Getar dan simpul batin bekerja secara otomatis Dan ketika ketiganya benar-benar tak sadar akan alam sekelilinga yang bersifat lahiriah Tak mendengar lagi debur dan desir angin laut Karena yang akan didengar hanyalah bisik keagungan nilahi Maka pendekar rambut emas Dan putri serta menantunya tak tahu lagi berapa lama mereka duduk di atas batu hitam itu Tak tahu betapa matahari telah bergeser dan muncul lagi melaksanakan tugasnya Tak tahu antara siang dan malam Dan karena sinar di tubuh mereka kian memancar dan naik ke atas Maka sesuatu yang amat gaib dialami tiga orang ini secara bersamaan Yakni pertemuan mereka dengan Rohu Beng Kui dan Kim Hu Jin Juga Bu Beng Sian Su Dan begitu ketiganya memasuki alam gaib Maka terkupaslah apa yang selama ini merupakan rahasia Mula-mula pendekar rambut emas merasa melayang-layang di tempat hampa udara lah seakan telah meninggalkan raganya di batu hitam itu Tubuh begitu ringan dan tipis di permukaan bumi Siang Le, menantunya melayang-layang pula di sebelahnya Bergan dengan tangan dengan Soat Eng yang tersenyum dan berseri-seri Alam yang mereka Masuki terasa sejuk dingin Tak terlihat matahari akan tetapi suasananya cukup terang Bumi yang mereka lihat tampaknya berwarna jingga Sementara langit di atas mereka bukan berwarna biru Melainkan abu-abu, sedikit putih keperakan dengan keempat sudutnya hijau lumut Pemandangan yang mereka saksikan indah sulit dilukiskan dengan kata-kata dan masing-masing tenggelam dalam kebahagiaannya sendiri Pendekar rambut emas melayang-layang ringan dengan mata penuh takjub Sementara menantu dan puterinya bergan dengan mengitari sebuah pohon yang liu Pohon ini rindang dengan daun-daunnya yang hijau segar Puncaknya menjulang tinggi dan beberapa pucuk daunnya meneteskan embun dingin Berada di tempat ini ibarat berada di surga dan tiba-tiba tampaklah makhluk lain Beterbangan kian kemari, mulai dari kupu-kupu dan serangga berwarna-warni sampai akhirnya makhluk-makhluk lembut seperti mereka Manusia Akan tetapi ketika mereka menghilang dan timbul lagi, menghilang dan berganti yang lain Maka Kim Moueng dan putri serta menantunya terkejut ketika muncul dua orang yang mereka kenal Hu Beng Kui dan Kim Hu Jin Ibu Nio Chu Bagai semrani bertemu semrani taut-tau mereka berlima telah bertaut Kim Moueng telah bertemu istri dan mertuanya ini Sementara Soat Eng mengguguk menubruk ibunya Ibu dan anak berangkulan Dan ketika Kim Moueng tertegun memandang kakek gagah itu, Hu Tai Hiap Maka jago pedang ini berseru, tertawa bergelak Kim Moueng, kami keluarga Hu tak mau kalah denganmu Hayo, kita bertanding dan lihat kesaktianyaku sekarang Kakek itu mencabut pedangnya dan tahu-tahu ia menyerang dan telah menusuk dada pendekar ini Kim Moueng berkelit dan menangkis akan tetapi lawan terus mengejar dan tak kenal puas Tusukan dan tikaman tak pernah Berhenti Baru setelah Kim Hu Jin membentek dan berkelebat di depan ayahnya Maka jago pedang itu menghentikan serangan Tahan, ayah tak boleh menyerang suamiku Berhenti dan dengar kata-kataku atau aku menyerangmu Haha, masih juga membela suami Aku ingin mengalahkannya Suat Lian, ilmu pedangku sudah maju pesat Kalau ia roboh dan mengaku kalah baru aku berhenti Minggir, aku masih penasaran Tidak, sekali lagi tidak Kalau ayah berani menyerangnya maka kau akan berhadapan dengan aku Pergi, aku tak ingin kau di sini Hoho, kau anak durhaka Dulu kau masih menyimpan surat untuk anakmu Bengan, Suat Lian, dan kau menerima akibatnya Sekarang kau masih menghalangi aku pula dan awas akibatnya nanti Aku masih penasaran tak mau dikalahkan siapapun juga Cukup payah sebaiknya pergi atau aku memusuhimu nanti Atau tiba-tiba terdengar bunyi kelenengan Kim Hu Jin Menghentikan kata-katanya dan Hou Beng Kui tampak berubah Dari arah barat muncullah seekor keledai dengan penunggangnya yang aneh Penunggang ini tak tampak wajahnya karena tertutup oleh halimun atau kabut tebal Bunyi kelenengan terdengar dari leher keledai yang diganduli sebuah bandul kuningan Seperti lonceng atau mainan hak anak di mana keledai itu kini berlari cuongkelang Dan ketika kakek ini berubah dan menghilang cepat Keledai dan penunggangnya berhenti di situ Maka terkejutlah Kim M.O.W.eng karena ia mengenal siapa penunggang aneh ini Sian Su Bu Beng Sian Jin Kakek Dewa tak bernama Kim M.O.W.eng dan Sian Lai sudah menjatuhkan diri berlutut Soat Teng Yang tertegun tapi melepaskan diri dari ibunya juga berseru menyebut kakek itu Inilah Bu Beng Sian Su yang terkenal itu Kakek Dewa amat sakti Dan ketika ibunya juga berlutut dan menahan isak tangis Maka keluarga pendekar rambut emas Menyambut kakek ini dengan bermacam perasaan Kim Hujan takut dan gentar sementara Kim M.O.W.eng dengan wajah berseri dan gembira bukan main Hektometer, bangkitlah, jangan berlutut Mana kakekmu Houtai Hiap, Siaw Hujan, nyonya muda Kulihat ia tadi disini Mana orang tua gagah itu ia ia pergi Ia takut kepadamu, Sian Su, gentar Ayah merasa bersalah akan tetapi tak mau mengakui kesalahannya apabila di depan anak-anak atau orang lain Ia seorang keras Kepala Kim Hujan yang mendahului dan mewakili puterinya berkata menahan isak tangis So Ateng membelalakan matu dan merasa heran akan tetapi kakek itu mengangguk-angguk Terdengar gumam dan kekeh lembut Lalu ketika ia turun dari keledainya dan menyuruh keledai itu merumput di bawah pohon yang liu Maka kakek ini menarik napas dalam memandang Kim Hujan dan lain-lain, berhenti pada Kim Emoweng Sorot matanya menjadi tajam dan menembus kabut halimun itu, mencorong magai Metu seekor naga sakti, membuat So Ateng dan lainnya menunduk dengan jantung berdegup kencang Kakek ini bagai seorang hakim di depan pesakitan Kau kata-katanya tertuju kepada pendekar rambut emas Apa yang kau cari hingga melepaskan ragamu di bumi, Kim Emoweng? Keperluan apakah yang membuatmu begitu keras keinginan hingga mengajak anak-anak muda ini ke sini? Tahukah kau apa resikonya? Ampunkan aku yang bodoh, Kim Emoweng membungkuk dan menjura dalam-dalam Samadiku membawaku ke sini tiada lain untuk mencari kebenaran, Sian Su Bahwa ada hal-hal yang membuatku penasaran dan ingin tahu Kami datang untuk mendapatkan penerangan Semoga di bawah petunjuk Sian Su kami bertiga mendapatkan kebahagiaan Benar, teucu sependapat dan sejalan dengan gak kau, Sian Su Kami datang untuk mendapatkan penerangan batin Semoga Sian Su memberi petunjuk dan membuka pintu hati kami Siang Lei, yang kini berdebar dan berusaha Menguasai dirinya ikut menyambung kata-kata Seng Ayah Dia mengangkat kepala akan tetapi cepat menunduk ketika tak tahan menatap sepasang metu mencorong itu Metu kakek ini bagai senter gaib, menembus dan menusuk jantungnya amat kuat Dia seakan diteropong dan dijenguk segenap sudut hatinya, bagian terkecil pun tak terlewat Dan ketika ia tergetar tak jadi tersenyum, menunduk dan gemetar Maka tawa kakek itu menenangkannya kembali, begitu lembut dan renyah Jauh sekali dengan sepasang metu bak seekor naga sakti itu Kau anak muda enak saja bicara apalagi yang kalian cari Kalau kebahagiaan itu sudah di batin kalian, Siang Lei Apalagi yang dicari kalau semua sudah dipunyai Hektometer, kau kakek ini kembali kepada Kim Emo Ueng Kebenaran apa yang ingin kau ketahui, Kim Emo Ueng Petunjuk apa yang kau minta? Ampun pendekar ini berdebar Tanda petik Isteriku ada di sini, Sian Su, agaknya langsung saja Aku hendak mengetahui tentang Syair yang kau berikan kepadanya Kalian berdua rupanya sudah saling bertemu Benar, Soat Eng menimbrung dan memandang ibunya Suratmu kepada Beng An Aneh, Ibu, menyangkut pautkan Kong Kong Sekarang kami di sini dan minta jawabanmu pula Aku-aku, ahaha Kim Hujan tiba-tiba terseduh Semuanya salahku, Eng Ji Aku terlambat memberikan surat itu kepada Beng An Dan Sian Su, nasihatnya, ahaha tak kuikuti jauh-jauh hari Apa maksud Ibu Soat Eng melompat dan mencekal dengan ibunya itu, terasa dingin? Apa yang kau maksud terlambat, Ibu? Nasihat apa pula yang kau dapat dari Sian Su? Aku, aku penuh keraguan-raguan Aku salah Ah, semua bakal kau dapatkan dari Sian Su, Eng Ji Tanyalah kakek itu Kongkongmu memanggil Soat Eng terkejut dan berseru keras ketika ibunya tiba-tiba melompat dan lari terbang Dari jauh terlihat kakeknya Hubeng Kui Melambai, suaranya serak parau memanggil ibunya Dan ketika ia berteriak dan mengejar Anehnya Sian Ibu lenyap memasuki sebuah kabut Maka ia tertegun berdiri bengong Di depannya muncul sebuah dinding awan yang tak mampu ditembus Ibu U Jeritan ini menyadarkan Sian Li Si Buntung tiba-tiba bergerak dan menyambar lengannya Soat Eng terhoyung roboh Namun karena pemuda itu sudah menahannya dan Soat Eng terseduh Maka si Buntung termangu berbisik gemetar Ibumu tiada, ia telah pergi Duduk dan lihat ayahmu di sini, Eng Moi Lihat Sian Su memandangmu pula Sudahlah, jangan menangis Kim Emu Eng batuk-batuk, menyambar lengan puterinya pula Suamimu benar, ibumu telah pergi Kita masih menung petunjuk Sian Su, Eng Ji Duduk dan sadarlah Kongkongmu membawa ibumu Soat Eng menghentikan tangis mengusap air matanya Ia masih terisak-isakan tetapi senyum lembut kakek itu menahannya Ada perasaan malu juga Maka ketika ia melepaskan diri dan menunduk Maka Seng ayah menyuruhnya duduk menghadap kakek itu Bertiga di depan kakek dewa ini Kim Hujan tak akan kembali Ia telah pergi Suatu saat kalian akan bertemu lagi anak baik Hentikan tangismu dan bersikap lah gagah Bukankah kakek muhu Bengkui adalah serang gagah Air matuh hanya untuk mereka yang cengeng Wanita ini semburat Kata-kata itu cukup tajam dan ia mengeraskan hati Betul, air matuh hanya untuk mereka yang cengeng Dia adalah cucu hutai hiap Terlebih lagi adalah putri pendekar rambut emas Tokoh yang gagah Maka ketika ia mengepepalkan tinju dan menggigit bibir Maka ayahnya berdehem memandang kakek dewa itu Maafkan kami Kim Emu Eng menunduk memberikan kepalanya Kami orang Orang yang masih lemah dan mudah terbawa perasaan sendiri Sian Su Mohon berilah petunjuk dan kekuatan batin Tak apa, wanita lebih perasa Sekarang apa yang kau kehendaki, Kim Emu Eng Apa yang dapat ku berikan, kakek itu tersenyum Kami tak ingin berputar-putar lagi terus terang Ingin mengetahui rahasia suratmu di balik surat istriku Mohon Sian Su memberi petunjuk dan jawaban Baik, yang mana itu dan keluarkanlah Terlalu banyak surat-suratku untuk mereka yang berkepentingan Ini pendekar rambut emas merogoh dan langsung mengeluarkan surat Rasanya ada ganjalan yang membuat kami ingin tahu Sian Su Apa artinya ini dan kapan istriku bercakap-cakap denganmu Bacalah, kakek itu tersenyum Aku mendengarnya dari sini Kim Emu Eng puterimu telah memberi izin pula Mulailah Kim Emu Eng bergegas Segera ia membaca dan lantang menyuarakan kalimat Demi kalimat akan tetapi kakek itu buru-buru mengebutlah Tak mau mendengar surat untuk diengan Yang diminta adalah syair itu, suratnya sendiri Dan ketika Kim Emu Eng tertegun sementara Sian Lai tersenyum maka Soat Eng tiba-tiba berbisik pada ayahnya Agar suaminya saja yang membaca Belum apa-apa sudah salah Biarkan saja Leko yang membaca ayah Serahkan surat itu kepadanya Kim Emu Eng tersipu merah lah menoleh akan Tetapi menantunya tersenyum Apa boleh buat memberi surat itu kepada pemuda ini Dan ketika Syang Lai minta maaf berdehem dua kali Timbulah semangatnya maka si buntung ini Membaca penuh tenaga, wajah dan otot lehernya menegang Serius Biarkan riuh burung berkicau Lihatlah ikan di sungai yang ceriak Kecipak berwarna-warni penuh Pesona membuat takjub Elok amat seisi bumi Sudah berjalan berabad-abad Apakah kita melihat ini Indah Nian sepanjang jagat Haha kakek itu tertawa Bergelak Bagus sekali, Kim Emu Eng Menantumu Begitu lantang dan penuh semangat Bagus, aku bicara tentang burung Dan ikan di sungai yang C Aku bicara tentang isi bumi Aha, betul itu Tidak salah Apanya yang tidak salah Kim Emu Eng berseru dan menegur heran Kami belum mengerti apa-apa, Sian Su Kami tak tahu apa yang kau maksudkan Kami tak mengerti itu Haha, pengakuan itu sebuah kejujuran Yang jujur akan mengerti Kim Emu Eng Yang sombong tak akan tahu Bagus, kau akan mengerti Kim Emu Eng membelalakan mata Kakek ini mengebut-ngebut Pakaiannya sementara Menantu dan puterinya Mengernyitkan kening Mana mungkin mereka Tahu kalau kakek ini Tak memberi tahu Tapi ketika mereka diang saja Dan maklum keandahan kakek ini Bu Beng Sian Su akan segera meluncur dengan jawabannya Maka benar saja kakek itu bicara lagi Kini nada bicaranya serius Aku tak mau mendengarkan surat istrimu Karena itu bukan urusanku Kau pun tak akan datang Kalau hanya untuk itu Nah, pembicaraan berkisar pada syairku Kim Emu Eng Bertitik tolak dari sana Ketahuilah bahwa sebelum syair itu Kubuat memang istrimu menemui ku Untuk meminta nasihat Dan ku berilah keterangan dan jawaban singkat Akan tetapi karena istrimu ragu dan bertindak lambat Maka kemarahan ayahnya tak dapat dicegah lagi Semuanya datang dan terjadilah itu Tunggu, kejadian apa yang Sian Su maksudkan Tewasnya istrimu, datangnya rohu Beng Kui Hektometer Pendekar rambut emas menggigil Memejamkan mata Baik lanjutkanlah, Sian Su Aku sadar Ku Beng Kui seorang yang keras hati Ia kakek yang tak mau kalah Sejak ia pecundang di tanganmu Maka rohnya pun masih penasaran Ingin mengulang masa kejayaannya dulu Padahal mana mungkin masa lalu dihadirkan Pada masa sekarang Mungkin kau masih ingat ketika pertama dulu Istrimu mengandung Bengen, Kim Emou Eng Betapa roh mertuamu mengunjungi istrimu Yaya, aku ingat Pendekar rambut emas mengangguk dan teringat masa lalu itu Ketika pagi-pagi istrinya ketakutan dan bercerita Waktu itu istriku bercerita Sian Su Bahwa roh ayahnya ingin memasuki jabang bayi Benar, akan tetapi tidak jadi Istrimu menolak Namun setelah anak itu dewasa Maka Hu Beng Kui datang mengganggu Lagi lah ingin cucunya seperti dirinya Lah ingin Bengen adalah Hu Tai Hiap Pendekar rambut emas menahan perih Sesuatu terasa menusuk Tahukah kau betapa istrimu berperang? Batin? Tidak Tentu, istrimu tak pernah bercerita Ia memendam semua ini sampai napasnya sesak Kim Emou Eng Dan sebagai pelampiasannya Akhirnya ia meluapkan kemarahan kepada menantunya Sian Lee Eh, Kim Emou Eng terkejut Maksudmu apa, Sian Su? Masalah cucu laki-laki itu Betapa Kim Hu Jain ingin memiliki cucu laki-laki Dari garis keturunannya lah tak puas Hanya mendapatkan Bun Tiong Soateng terpekik lirih Wanita ini bangkit akan tetapi Sian Lee menahan istrinya Pembicaraan belum selesai Dan ketika kakek itu menoleh dan mengangguk Maka wanita ini pun terseduh dan menangis Semuanya berawal dari gangguan Hu Tai Hiap ini Kakek itu melanjutkan Angan-angan atau cita-citanya dibawa sampai mati Kim Emou Eng Penasaran tak dapat membuat arwahnya tenang Isterimu dipengaruhi Dibujuk-bujuk Dan terakhir malah diancam Dalam kebingungan dan Ketakutannya akhirnya istrimu terjebak Diam-diam ia mulai tak suka kepada Tai Leong Dan ketika akhirnya ia didatangi roh ayahnya lagi Maka surat itu dibuat Hanya saja tidak segera disampaikan kepada putramu Beng An Beng An merantau ke Pulau Api dan Lembah S Betul, istrimu cemas Dan ketika Hu Beng Kui mulai menteror Maka datanglah malah petaka itu Datangnya Tan Pangcu dan tokoh-tokoh Pulau Api Kim Emou Eng menggigit bibir Sampai di sini ia merasa marah dan merasa bahwa mendiang mertuanya itu terlalu Soat Eng dan Siang Lem membelalakan mati Dan tiba-tiba timbul kebencian wanita itu kepada kakeknya Kongkong jahat tiba-tiba ia berseru Akan tetapi ketika kakek itu memandangnya dan menghela nafas dalam Maka Siang Lem memeluk istrinya ini Dimana Seng istri terseduh-seduh kembali Jahat atau tidak adalah pandangan orang lain Kalau ibumu sebelumnya tak memiliki bibit kebencian atau ketidaksenangan Maka unsur jahat dari luar tak mudah masuk Siang Hu Jin Tapi karena ibumu segaris dengan ayahnya Maka ia pun terjebak dan kemasukan unsur tidak baik itu Inilah pokok masalahnya Maksud Siang Su Ibumu diam-diam tak senang bahwa anak tirinya Tai Leong lebih liai daripada anak kandungnya Bengan Soat Eng memejamkan mata, mengeluh Dan karena ia pun menginginkan Puterannya lebih liai daripada kakakmu Maka pengaruh atau unsur jahat dari Hu Beng Kui masuk Kalau ia memiliki kebersihan hati dan batin Maka seribu kotoran tak akan menembusnya Ia tetap cemerlang Akan tetapi karena sebelumnya sudah ada bibit-bibit seperti itu Maka pengaruh jahat pun mudah memasukinya Jangan salahkan kongkongmu Soat Eng terseduh Menyembunyikan muka di dada suami Diri sendiri adalah benteng utama Siang Hu Jin Kalau benteng ini lemah dan amat Rapuh maka gangguan dan kotoran mudah sekali menembusnya Karena itu ibumu juga salah Ingat ketika ia memaki-maki suamimu Hanya karena tak dapat memberikan cucu laki-laki Cukup-cukup Aku tahu Sian Su LBU memang tak senang kepada Liong Kola Merasa anak sendiri Kalah LBU memang diam-diam Menginginkan Bengan lebih liai daripada kakaknya Karena Liong Kola hanya anak diri bagi ibu Kalau ibu tak menunjukkan ketidak senangannya Karena semata ada ayah Ibu, ah Ia memang masih selalu membeda-bedakan Padahal berkali-kali ku katakan bahwa jalan pikirannya itu tidak sehat Tai Liong Kou sebenarnya tiada ubahnya kakak kandungku sendiri Dan dia ah Dia telah mengorbankan keselamatannya sendiri terhadapan T Aduh, kau memang terlalu ibu Sekarang lihat apa yang kau tinggalkan kepada kami Selain kepedihan dan kedukaan belaka Dan Kong Kong, ah Ia pun jahat Aku tak mau mendengar lagi dan biar aku pergi So Ateng membalik dan meloncat pergi dan tahu-tahu wanita itu pun melesat terbang Siang Leng meneriaki istrinya akan tetapi pendekar rambut emas mencekal lengannya Pemuda ini sudah bangkit dan hendak mengejar akan tetapi cekalan gagunya kuat Lalu ketika pendekar rambut emas mengangguk dan menyuruh ia duduk akhirnya si buntung sadar dan menarik nafas dalam Kami sudah mulai jelas Akan tetapi inti dari semuanya ini belum kami tangkap Siang Su Mohon kau memberi petunjuk dan biarlah kami berdua menikmati wejanganmu Kakek ini tersenyum, tertawa lembut Kau cerdas, Kim Emo Ueng Kau tahu bahwa inti pembicaraan belum dimulai, ceritamu baru kulit luar Aku belum menangkap apa-apa Biarlah kami dengarkan lebih satu anjut dan mohon Sian Su maafkan sikap putriku tadi Hehehe, ia kembali ke ceruk hitam Tak apa, Kim Emo Ueng Tak apa, pembicaraan justru bisa menjadi lebih serius Kim Emo Ueng mengangguk-angguk, menantunya juga turut mengangguk-angguk Lalu ketika kakek itu menarik nafas dalam dan membetulkan letak duduknya Maka ia bertanya apa yang ingin diketahui pendekar ini Tak lain kembali pada persoalan syair itu Harap Sian Su memberikan penjelasan apa hubungannya itu dengan cerita istriku Hektometer, kisah istrimu sudah kuceritakan secara singkat Garis besarnya sudah kau ketahui Kalau kau bertanya hubungannya dengan syair ini tentu saja ada Kim Emo Ueng, lihat dan renungkan baik pertama itu Apa yang kau tangkap? Kami belum menangkap apa-apa Pendekar ini menjawab jujur Sian Le pun agaknya tidak Sian Su Harap kau terangkan dan di mana inti pelajarannya Baik, dan kau pun belum mengerti Anak muda? Siaw Te, aku yang muda Merasa bodoh dan tumpul Sian Le menjawab Haha, baiklah, mari ku tuntun Dan karena ini berhubungan dengan surat istrimu itu maka sedikit atau banyak akan saling kait mengait pula Lihatlah Kakek ini menuding dan menunjuk Baik pertama bicara tentang burung dan ikan di sungai yang C, Kim Emo Ueng Cobalah katakan kepadaku adakah yang sama dan kembar segala galanya Kim Emo Ueng tertegun, mengerutkan kening Ia membaca baik pertama itu sementara pemuda di sebelahnya juga mengernyitkan kening Hampir berbareng mereka membaca lagi akan tetapi Kim Emo Ueng menggeleng, ia tak melihat apa-apa Dan ketika Sian Le juga menggeleng tak melihat seperti apa yang dimaksudkan kakek itu maka hampir berbareng keduanya menjawab Tak ada yang kembar atau sama di sini Burung dan ikan jelas berbeda, Sian Su Baik ini tak bicara tentang yang kembar Bagus, kalau begitu aku minta yang kembar, yang sama persis Karikan apa saja yang kembar atau sama persis di sini Maksud Sian Su? Kau boleh kari apa saja yang kiranya sama Daun, akar, atau apa saja yang kiranya sama Kau boleh menyelam di sungai itu mencari yang sama persis, ikan yang sama Atau kau boleh mencari sepasang batu kembar yang sama persis Kau boleh mencari apa saja yang sama persis, apa saja Kim Emo Ueng tergetar, jantungnya berdegup kencang Dan ketika ia saling pandang dengan Sian Le tiba-tiba pemuda itu menuding Itu, ada daun yang sama, Gak Hu Biar Kuambil Sian Le berkelebat dan sudah mengambil daun ini Pohon yang liu di dekat mereka memiliki daun yang hampir mirip satu sama lain Si Buntung memotes dan sudah mengambil ini Lalu ketika ia menyerahkannya kepada Seng Gak Hu dan Kim Emo Ueng Menyerahkannya kepada kakek itu ternyata Bu Beng Sian Su terkekeh-kekeh Kurang, masih kurang Ambil dan cari apa saja yang banyak, Kim Emo Ueng Apa saja Ambil dan letakkan di sini Pendekar rambut emas bergeirah Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang menarik dan mendebarkan Ia sudah menaruh sepasang daun kembar itu lalu berkelebat ke bawah pohon yang liu Ada sepasang batu hitam yang mirip, nyaris sama Dan ketika ia sudah membawa ini sementara Sian Le tak mau kalah, mencebur dan mencari ikan yang sama Akhirnya tak lama kemudian sekumpulan benda-benda mirip terkumpul di situ Daun, ikan, batu dan apa saja Jumlahnya tak kurang dari seratus buah Dan ketika kebetulan sepasang pipi terbang di atas kepala Maka pendekar rambut emas menyambit dan robohlah sepasang burung yang sama besar dan warna bulunya ini Bu Beng Sian Su tergelak-gelak akan tetapi sedikitpun kakek itu tak memberi pujian Bahkan sorot matanya menyatakan sia-sia Kim Emo Ueng dan menantunya mendikeringat Lalu merasa cukup dan yakin berhasil mereka pun sudah duduk lagi di hadapan kakek itu Meskipun diam-diam merasa berdebar dan bingung juga aneh akan segala perintah ganjil ini Kalian sudah kakek itu berseru Sudah mendapatkan apa yang kalian yakini sebagai kembar dan sama persis Kalian puas dan berhenti sampai disini saja? Kami merasa cukup mendapatkan yang kau minta Kami sudah mengumpulkan benda-benda yang menurut kami sama persis Sian Su, daun dan batu serta apa saja Kami merasa yakin Benar, daun itu sama persis Lihat bentuk dan warnanya Sian Su, aku sudah mencocokannya Dan batu ini kuukur pula Hitam pun sama Burung ini juga sama persis dan silakan dicek Haha, bodoh semua Perbuatan kalian sia-sia Kim Emo Ueng Tak ada gunanya Di dunia ini tak ada segala galanya yang persis Daun itu Misalnya, meskipun hijau segar dan sama bentuknya akan tetapi Tidak semuanya sama Warna dan bentuk boleh jadi persis Akan tetapi letak dan kehadiran mereka tak mungkin sama Coba saja mungkinkah mereka berada di pangkal batang yang sama Atau kalaupun sama mungkinkah tumbuhnya serentak pada detik yang sama Dan burung itu Haha, tak mungkin segalanya sama Kim Emo Ueng Yang satu betina sedang yang lain jantan Ah, kalian sungguh bodoh dan kurang akal Mungkinkah di dunia ini ada sesuatu yang benar-benar sama Mungkinkah benda hidup atau mati begitu sama segala galanya hingga tak memiliki perbedaan sedikitpun Hi, lihat dan amati baik-baik Kim Emo Ueng Segala yang kalian bawa di sini sesungguhnya tidak ada yang sama persis Masing-masing memiliki perbedaan Dan karena mereka sesungguhnya tidak sama maka omong kosong lah kalau kau bilang bahwa ini sama atau itu sama Di dunia ini tak ada yang sama, semua berbeda Kim Emo Ueng terkejut, bagai diguyur air dingin Akan tetapi Sing Leeng masih belum jelas dan merasa penasaran bangkit berdiri Tunggu, daun ini sama persis Sian Su, lihatlah Kau ngotot Baiklah kembalikan mereka ke tempat semula Anak muda Ganti kau yang melihatnya Samakah Siang Leeragu Akan tetapi karena belum mengerti dan ingin Tawi Yap pun mengangguk dan melompat memasang daun itu di tempatnya semula Kim Emo Ueng mulai tersenyum-senyum sedangkan pemuda ini masih penasaran Pendekar rambut emas mulai mengangguk-angguk Dan ketika anak muda itu melekatkan daun di tempatnya semula maka berserulah kakek dewa itu Nah, lihat, amati baik-baik Daun itu boleh jadi bentuk dan warnanya sama, anak muda Akan tetapi samakah kedudukan mereka Yang satu di atas yang lain di bawah Samakah Ini, ini Tak ada ini Kau tadi menyatakannya sama, anak muda Sekarang katakan bahwa itu, tetap sama Tidak Siang Le mengeluarkan keringat dingin Kalau begitu tentu saja tidak sama Selansu, akan tetapi di luar itu sama Haha, anak muda suka membantah Tadi sudah ku katakan bahwa carilah yang segala galanya sama Siang Le, bentuk atau apa saja sama Kau tak boleh memisah-misahkannya Aku hanya minta yang sama persis Nah, jawab ada atau tidak Pemuda ini terdiam, pucat Tentu saja ia menggeleng dan kakek itu tertawa berderai Lalu ketika anak muda itu disuruhnya duduk segera Ia mengingatkan bahwa sejak mula sudah diakui tak ada yang sama Bumi dan isinya selalu berbeda Semuanya baru dan lain dari kemarin Bahkan hidup kita ini pun tak pernah sama Anak muda, denyut nadi kita selalu baru dan baru Denyut kehidupan juga begitu Sebab kalau semuanya tetap sama maka kehidupan berarti kematian Lihat burung, batu dan daun itu tak ada yang sama Satu dengan yang lain selalu berbeda Dan karena mereka berbeda maka mempertahankan yang sama Hanya sebuah kesiasiaan belaka Tahukah kau apa hubungannya ini dengan Hote Hiap? Siang Lai menggeleng Erat sekali, anak muda, amat erat Coba gak kuhmu yang menjawab barang kali tahu Kim Emu Eng terkejut, berdehem Akan tetapi karena ia belum siap maka terus terang Ia berkata, belum semuanya yang ku tangkap Baru sebagian kecil yang ku mengerti, Sian Su Aku khawatir keliru dan salah menjawab Haha takut hanya mengerdilkan diri sendiri Jawab sebisamu seperti yang kau mengerti, Kim Emu Eng Kita bicarakan ini untuk mencari sebuah kebenaran Bukankah kau datang untuk mencari kebenaran-kebenara? Ya, tapi, HMM agaknya maksudmu adalah menyalahkan Hote Hiap yang terbelenggu masa lalunya, Sian Su Bahwa, mendiang mertuaku itu berpikiran pendek dan dangkal Haha, manusia hidup selalu salah Kalau kesalahan itu diulang maka, adalah manusia bodoh, Kim Emu Eng Aku sebenarnya tak bermaksud menyalahkan Hu Beng Kui Melainkan lebih mengajak kalian untuk tidak mengulang atau meniru kebodohan orang lain Hu Beng Kui terbawa kesenangan dirinya sendiri Masa jayanya dan masa indahnya dulu hendak terus dipertahankan Dan karena ia tak mau melihat bahwa di dunia ini tak ada yang sama Maka ia terjebak dan terbelenggu oleh keinginan dirinya sendiri Keinginan itu tak pernah padam Masa keemasan dan masa jaya seseorang selalu menimbulkan rasa mabok Dan karena ia mabok dan tak sadar akan apa yang seharusnya dilihat Maka ia tenggelam dan hanyut di situ Sekarang bagaimana seorang yang hanyut mampu menguasai dirinya sendiri? Bagaimana seorang yang hanyut dapat berpikiran jernih dan terang? Nah, itulah yang telah terjadi pada bekas jago Pedang itulah ingin memiliki masa lalunya yang sama Tunggu, perlahan sedikit Aku jadi bingung oleh kata-katamu ini, Sian Su, kemana arah tujuanmu? Mohon kau ulang dan jelaskan sekali lagi Sian Le Yang merasa kakek itu terlalu cepat lalu mengangkat tangannya Berserulah ingin mengikuti ini lebih perlahan Sementara pendekar rambut emas mengangguk-angguk Apa yang ditangkap pendekar itu jauh lebih cepat dibanding pemuda ini Tak aneh karena Kim M.O.U. Eng seorang berusia 57 tahun Yang tentu saja lebih matang dan penuh pengalaman Maka ketika pendekar itu mengangguk-angguk Sementara menantunya kelihatan gugup dan tertinggal Maka Bu Beng Sian Su tertawa Kim M.O.U. Eng, agaknya kau sekarang dapat menjelaskan kepada anak muda ini Cobalah dan ulangi kata-kataku Begini, pendekar itu bicara Yang hendak Sian Su maksudkan adalah di dunia ini Masa lalu tak akan kembali, Sian Le Semua selalu baru dan berbeda Gak huku bukanlah puteraku Dan Benga juga bukan kakeknya Karena ia adalah sosok pribadi yang berbeda Kalau kakeknya hendak menjadikan cucu seperti dia Mana mungkin Bumi selalu bergerak Sian Le Roda kehidupan selalu berputar dan serba baru Di dunia ini tak ada yang sama persis Karena satu dan lain memang beda Jadi? Jadi biarkan riuh burung berkecau Biarlah ikan berkecipak berwarna-warni Di bumi ini tak ada yang selalu sama anak muda Masing-masing memiliki perbedaan dan jamannya Dan kalau Hau Meng Kui ngotot untuk itu Maka ia selalu gagal Haha kakek ini tertawa dan Sian Le terkejut Mengerutkan kening tapi perlahan-lahan ia menahgekap sesuatu Hanya karena makanan itu rasanya berat dan sukar diptelan Ia harus mengunyahnya perlahan-lahan Maka kakek itu berseru pada ayah mertuanya Nah, sekarang kau tahu Perbedaan dan yang tidak sama selalu ada Kim Emo Ueng Kalau ini berhenti dan tetap pada piringnya Maka perbedaan dan yang tidak sama di piring lain tak akan bentruk Akan tetapi manusia suka menggerakkan piring ini Mereka sering melontar melemparkannya kepada orang lain Dan kalau itu yang terjadi maka perbedaan ini sudah menjadi sumber nafsu Untuk mencapai kemenangan dan kesenangan diri sendiri Sian Le berdenyut, sementara Gak Hunya mengangguk-angguk Dan ketika kakek itu bicara lagi tentang ini Bahwa perbedaan dan ketidaksamaan sesungguhnya merupakan bunga-bunga kehidupan Maka pemuda itu melayang-layang dan semakin bingung tapi juga kagum Bingung karena ia tak begitu cepat menangkap Sementara kagum karena ayah mertuanya mengangguk-angguk dan selalu membenarkan Dan ketika pembicaraan berakhir pada bait kedua maka kakek itu menuding Sekarang lihatlah betapa eloknya seisi bumi Perbedaan yang satu dengan yang lain selalu memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri Kalau masing-masing mau mengontrol dan mengakui diri Tak terbawa keakuannya maka bumi adalah tempat yang indah bagi manusia Akan tetapi manusia tak melihat ini Kim Emo Eng, mereka tertutup nafsu dan egonya sendiri Dan karena itu jauh lebih kuat menutupi hati Nurani sendiri Menyingkirkan kejujuran dan kebersihan batin Maka manusia terjebak dalam nafsunya dan tergelincir dalam permusuhan dengan yang lain Riuh burung menjadi berbeda, kecipa ikan juga berbah Kim Emo Eng mengangguk-angguk Gerakan dan gelengan kepalanya menunjukkan pendekar ini telah mendapatkan saripatinya Siang Lei pening dan masih belum jelas juga Dan ketika kakek itu bangkit menuju keledainya Melompat dan pergi perlahan-lahan Maka pendekar rambut emas bangkit dan membungkukan tubuhnya dalam-dalam Sian Wu, terima kasih Beribu terima kasih Wajangan mu telah merasuk di hatiku dan kau benar Selamat jalan, Sian Su, sampai jumpa lagi Kakek itu tersenyum, menendang perut keledainya Lalu ketika bunyi kelenengan terdengar kembali Maka penunggang dan hewan tunggangannya lenyap Hilang di balik kabut Ah, Gak Hu terlalu cepat membiarkan orang tua itu pergi Aku masih ingin bercakap-cakap dan mengulang semuanya, Gak Hu Kapan lagi aku jumpa? Tenanglah, sabar Di bawah akan ku jelaskan semuanya, Siang Lei Sekarang kita kembali dan mari pulang Tapi, ayolah, aku sudah cukup Mari kembali dan kita pulang Lalu ketika pendekar itu menyendal dan membawa mantunya Maka Kim M.O.U. Eng meninggalkan alam Gep menuju alam kasar Dan menuju raga sendiri Dan seketika itu masuklah dua cahaya ketubuh yang tak bergeming di batu hitam Kim M.O.U. Eng dan menantunya memasuki alam kesadaran kembali Dan ketika mereka membuka matu dan tersenyum-senyum ternyata di bawah batu hitam telah menanti belasan orang-orang K.O.U. Eng bukan lain para ketua partai Butong dan Ho Asan Juga Kun Lun dan Xiao Hun Pai serta anak murid mereka Omi Tohut, maafkan bila mengganggu Kami meunggu dan hendak menemui Tian Ted Hiap, Kim M.O.U. Eng Maksud Pin Cheng, eh, putramu yang gagah perkasa Bengen Benar kami dari Kun Lun juga hendak menyampaikan terima kasih Kami sia-sia mengejar di Mahameru, Kim Tai Hiap, pertempuran selesai dan kami datang ke sini Kami hendak menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih Mohon bertemu putramu yang gagah perkasa itu B.O.I. Ho Siang, ketua Butong dan Kun Lun berturut-turut menjura di depan Kim M.O.U. Eng So Ateng, yang sadar dari samadinya lebih dulu terisak-isak di batu hitam Nyonya muda ini masih terpukul batinnya oleh cerita Kong Kong dan ibunya Tak kuat dan tentu saja tak mengikuti Pembicaraan ayahnya dengan Bu Beng Sian Su Mereka kini sama-sama keluar dari alam gap menuju alam senyatanya So Ateng lebih dulu melihat orang-orang itu akan tetapi ia menyuruh tunggu Ayah dan suaminya tak boleh diganggu dalam alam samadhi Dan ketika dua orang itu sudah membuka matu dan B.O.I. Ho Siang maupun Kun Lun Pai Cu memberi hormat Disusul yang lain-lain maka pendekar rambut emas tentu saja tertegun Ah, jiwi dari Kun Lun dan Butong Dan ah yang ini terhormat ketua Ho Asan dan Siao Hun Pai, aduh, selamat datang, Cui Nghi Yong Akan tetapi puteraku Beng An tak ada di sini Ia masih belum pulang Orang-orang itu saling pandang Tentu saja mereka tak tahu akan kemelut di keluarga Kim M.O.U. Engi ini Betapa Tai Leong menjadi korban setelah menyerahkan Sintiau Kangnya kepada nenek Wiwi Moli Soat Eng sendiri tak banyak cakap menyambut orang-orang itu Ia lebih banyak diam dan menangis sendirian Maka, ketika pendekar rambut emas menjawab dan mereka tertegun Tiantet Hiap alias Kim Beng An tak ada di situ Maka Bek Wihos yang berseru merangkapkan kedua tangannya Omi Tohut, kiranya kami kecelik Kalau begitu biarlah kami menenuhi Raja Wali Merah Putramu yang lain Kim Tai Hiap Kami datang untuk menyampaikan terima kasih Benar, ketua Siao Hun Pai mengebutkan Hutim, bulu kebutan Tak ada adiknya biarlah kakaknya, Kim Tai Hiap Kami ingin menyampaikan terima kasih Dua hari kami menunggu di sini Maaf, Kim M.O.U. Eng berkelebat melayang turun Tai Leong pun tak ada di dini, Cui Ng Hiong Dia, dia pergi bersama Beng An Kakakku luka parah Soat Eng tiba-tiba melengking dan terseduh-seduh Jahanam Wiwi Moli itu menyedot kesaktiannya, Siao Hun Pai Chu Kami sedang berduka dan sebaiknya kalian tak mengganggu Ah, semua terkejut dan tentu saja membelalakan mata, mundur, Soat Eng berkelebat dan memasuki pulau Benarkah yang dikata puterimu, Te Hiap? Raja Wali Merah terluka Kalian, eh, kami hanya mengganggu saja? Maaf Kim M.O.U. Eng mengebut dan menganggukan kepalanya Puteriku benar, Siao Hun Pai Chu Kami sedang berduka oleh urusan keluarga Tapi kalau kalian hendak menyampakan terima kasih tentu saja ku terima Maafkan sikap puteriku Soareng Tak apa, para ketua partai tentu saja tak enak dan menyesal Sungguh kedatangan kami tak tepat waktunya, Kim Tai Hiap Baiklah kami kembali kalau begitu dan sampaikan salam serta hormat kami Atau kami akan membantu sekuat tenaga bila dapat menolong Raja Wali Merah Katakan apa yang harus kami lakukan, Tai Hiap Jelek-jelek semua ini karena kami Benar, apa saja akan kami usahakan Obat apa yang diperlukan puteramu, Kim Tai Hiap Biarlah kami cari sampai ke puncak Himalaya Terima kasih, kami akan mengatasi sendiri Beng An dan kakaknya belum pulang Cui Ing Hyong, kami pun tak tahu bagaimana Cui dapat menolongnya Biarlah lain kali saja dan kami akan menemui Cui Para ketua mengengguk-angguk Adanya Xiang Lei membuat mereka maklum bahwa pendekar rambut emas tentu mendapat cerita menantunya ini Xiang Lei bersinar-sinar akan tetap keningnya berkerut Jelas pemuda itu pun terganggu oleh kedatangan mereka Maka ketika Bek Wihos yang mewakili teman-temannya berpamit diri Undur maka Kim Mou Eng mengangguk dan menyatakan penyesalannya pula Tak apa, kami yang mengganggu Kami tak tahu kalian sedang berduka, Tai Hiap Tahu begitu pasti kami tak datang Sudahlah, kami tetap memantau keselamatan puteramu dan lain kali kami datang lagi Maaf, kami permisi Baru saja Kim Mou Eng menarik nafas dalam Baru saja memasuki alam kesadaran sudah menerima kepahitan lagi Dian diam ia terkejut kenapa lupa menanyakan Tai Leong kepada kakek dewa itu Bukankah Bu Beng Sian Su pasti tahu? Nanun karena semua sudah pergi dan ia memandang orang-orang itu Maka Siang Le bertanya lagi tentang persoalan semula Pertemuan mereka dengan Bu Beng Sian Su Aku terlalu bodoh, masih juga sukar menerima Inti Wajangan itu Kau sudah tahu dan mengerti baik? Gak kau, sekarang ulangilah dan beritahulah aku Baik, begini Mendiang mertuaku ingin menikmati masa kejayaannya dulu Siang Le, menikmati masa silam dengan memakai tubuh Beng An Istriku tak setuju, menolak Hubungan mereka selalu dengan mimpi atau lewat media gaib Dan karena berkali-kali ditolak dan Seng Ayah marah Maka istriku diancam Diam-diam istriku goyah Sesungguhnya ia pun tak senang bahwa Tai Leong lebih liai daripada Beng An Semata takut atau segan kepadaku ia pun tak Menunjukkan itu secara terang-terangan Namun ketika ayahnya mendesak dan ia terpengaruh Maka dibuatlah surat untuk Beng An seperti yang kita baka itu Beng An terkejut, bimbang Namun di saat ia labil putus cintanya Maka permintaan Seng Ibu diturutlah bertapa Dan sebagaimana kita lihat tiba-tiba wajahnya seperti kakeknya itu Sukma kongkongnya masuk, lalu ia ke Cebu Namun karena Beng An tetap Beng An maka kakeknya tak dapat sekehendak hati Anak itu menderita, kakeknya benar-benar kejam Dan ketika hubungannya dengan lembah es terbuka lagi Dengan mesuknya Tio Siocia dan Wan Siocia itu maka pribadi Beng Am pun goyah Di satu pihak sukma kakeknya akan tetapi di lain pihak hati nurani atau batinnya memberontak semua itu pecah setelah kakaknya mengorbankan diri kepada Wiwi Moli Disinilah Beng An hidup lagi, pribadinya bukan pribadi kakeknya namun diri sendirilah terpukul Seng kakek menyerah dan keluar meninggalkan Beng An Aku melihat bukan ini yang penting melainkan lebih hakiki Lagi, siang letitik bahwa tak ada daun yang sama di dunia ini Semua berbeda Hn hektometer, perlahan sedikit Sampai di sini aku bingung, gak hu Apa maksudmu dengan daun yang tak sama itu? Mendiang mertuaku membangun cita-cita Ia ingin agar Beng An seperti dirinya itu Dan karena ini ia ingin reinkernesi di tubuh cucunya maka Hu Beng Kui siap mencipta diri kembarnya Ia masih penasaran oleh kekalahannya dulu kepadaku Kini ia semakin tak senang lagi melihat Tai Leong lebih hebat Akan tetapi karena ia lupa bahwa tak ada yang sama di dunia ini Semua berbeda dan memiliki keunggulannya maka mendiang mertuaku itu gagal Masa silam atau masa lalu tak pernah kembali Roda kehidupan selalu berputar Dan karena gerakan ini selalu memberi yang baru dan baru maka siapapun akan gagal mencipta masa lalu Jelas? Pemuda ini pusing, menggeleng Dan ketika ia menarik napas tak mampu mengunyah tiba-tiba pendekar rambut emas mengajaknya pulang Baik, begini saja Malam ini kau beristirahat Besok aku akan memberimu sesuatu dan buktikanlah itu Wajangan siansu akan ada ekornya Nah, ekor itulah yang kau tangkap dan kelak akan kau mengerti Cukup? Cukup, pemuda ini mengangguk Nol taku pening, gak hu Biarlah kukunya perlahan-lahan Kalau belum mengerti juga memang aku tolol Haha, tidak begitu Wajangan ini memang berat, siang le Akan tetapi pasti kau mengerti juga Sudahlah, kita pulang dan kau beristirahat Si buntung menyerah dan membiarkan diri diseret Mereka memasuki istana hantu meninggalkan batu hitam itu Dan ketika semalam itu pemuda ini mengencerkan otaknya ternyata sulit juga mencerna Akhirnya ia tertidur oleh capek dan pusing Dia baru bangun ketika pintunya diketuk Siang Hwa, putrinya berdiri disitu membawa sesuatu Surat Dan ketika siang lan muncul Dengan isak tengis maka hogi puteranya digendong istrinya yang bermata sembab Ayah pulang, bibi chao chun juga Ini untukmu dari ayah, liko, tak boleh dibuka kecuali olehmu Terimalah Siang le terkejut, melempar selimut Gau pulanglah kembali ke utara Ya, dan bibi chao chun mengiringinya Katanya untuk merawat dan mengurus keperluan ayah sehari-hari Ah, aku tak sempat mengantar Mantul laki-laki macam apa aku ini Hi, berikan surat itu Lalu ketika ia menyambar surat di tangan siang Hwa Maka pemuda ini tertegun berubah-ubah Sebentar merah sebentar pucat dan akhirnya mengeluh Lalu ketika ia membanting tubuh di atas pembaringan Maka siang li pun mengusir anak istrinya Soat eng tertegun namun memberi isyarat anak-anak Semalam suaminya gelisah dan suka tidur Dan karena ia menyangka urusan Tai Leong Nyonya ini terisak kecil Akhirnya ia meninggalkan kamar itu Setelah meletakkan secangkir minuman untuk suaminya Apakah yang diterima siang le dari Kim Emo Weng? Rahasia apakah yang membuat ia berubah-ubah? Bukan lain sepenggal surat yang berisi pemberitawan Pertama ia tak boleh berkunjung ke utara dulu Kalau bengan belum datang Pendekar rambut emas yang akan berkunjung Selama puteranya belum kembali Jadi masing-masing biar di tempat Menyambut kedatangan pemuda itu Dan karena pemuda ini sudah cukup lelah Berkali-kal meninggalkan keluarga atau anak istri Maka Kim Emo Weng melarang si buntung ini Bepergian lagi Cukup di Sam Leong Chu saja Aku tak melarangmu pergi Hani beristirah hiatlah setahun dua Kau harus menemani anak istrimu di rumah Siang Le Tai Leong dan Bengan serta Sintala aku yang mengurus Aku sendiri tak terikat anak istri Kalau ibumu Cao Chun mengikutiku semata Ia akan tinggal di utara Setahun aku akan berkunjung dua kali Jejak Bengan ku tangkap Kalau ia kesam Leong tu suruh saja istirahat Jangan ke mana-mana Ini perintahku Nah, bakal suratku yang kedua Dan kau tak akan pusing lagi mendapatkan buktinya nanti Ayahmu Siang Le termangu-mangula membuka surat kecil pendek di bawah surat pertama ini Isinya melanjutkan pelajaran kakek dewa Bu Beng Siansu Ada sebuah kalimat yang membuat jantung pemuda ini berdesir Tentang hubungan Bengan dengan Puteri S Dan ketika ia terhenyak dan termangu-mangu Disuruh merahasiakan ini sampai bukti tiba Maka Gak Hunya itu berkata Tak ada daun yang sama Tidak juga segala sesuatu di atas bumi ini Buktikanlah kata-kata Siansu Siang Le Aku sudah menangkap lebih dulu Bahagia Si Buntung mendelong kosong Sungguh ia masih merasa suka menemukan itu Akan Tetapi karena bukti akan datang Dan itu ditandai dengan munculnya Puteri S dan Bengan Maka pemuda ini berdebar melipat surat itu Bertanya-tanya dan heran serta kecewa bahwa perjuangannya gagal Hubungan Bengan dan Puteri S putus Akan tetapi Senggak Hun malah percaya bahwa Suatu saat mereka akan bersatu kembali Ia disuruh membuktikan Dan ketika ia menggigit bibir antara percaya dan tidak Antara harap dan cemas Maka matahari semakin doyong meninggalkan Sam Leong Tu Sehari si Buntung tak meninggalkun kamarnya Dan ketika ia nyenyimpan surat itu baik-baik dan akhirnya bersilah di dalam kamar Melepas kecewa dan pepat batin Aka bersamaan dengan datang nyiu gelap suara jengkerik dan serangga malam menyanyikan lagu kesukaan mereka Bulan terlihat sepotong dan tampak sedih Malam semakin larut Dan ketika semuanya menuju ke alam keheningan Maka debur ombak Sam Leong Tu pun berdesir lemah Sama lemahnya dengan lambayan nyir di tepi pantai Sama lemahnya dengan penghuni yang sedang Berduka Akan tetapi ketika keesokannya debur ombak menjadi ganas Segala sesuatu bangkit dan menunjukkan kegarangannya Maka di puncak istana hantu berkelebatan dua sosok bayangan bermain pedang Menusuk dan menikam mainkan giam lo kiam sud Itulah si Buntung dan istrinya Memuang jenuh dengan berlatih silat Dan ketika keduanya berkelebatan kian cepat bermandik Ringat maka diam diam di luar pulau sepasang Matt mengamati dengan tajam dan penuh dengki Berindap dan akhirnya menyambar perahu Untuk kemudian meluncur meninggalkan Sam Leong Tu Yos Yosya Gadis Lembah S Akan tetapi karena suami istri ini sibuk sendiri Tak melihat itu maka bayangan gadis baju merah itu lenyap meninggalkan pulau Habiskah kisah ini? Tentu saja tidak Karena sudah cukup panjang penulis terpaksa menghentikannya di sini Masih ada yang belum tuntas Masih ada yang harus dilengkapi Dan untuk itu Anda akan berjumpa lagi dengan tokoh-tokoh di dalam cerita ini Dalam kisah Dewi Penjaring Cinta Anda akan bertemu lagi dengan Putri Es Anda akan bertemu pula dengan Bengen Bagaimanakah tali perjodohan mereka? Putus atau disambung? Ikuti saja kisah berikut Dan semua penasaran akan terjawab Selamat mengikuti Tamat Kaki Lawu Des 91 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton